Ya, memanfaatkan waktu work from home seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta Palembang, budidaya ayam kalkun hias di halaman rumahnya. Siapa sangka beragam varian ayam kalkun hias yang dijualnya mampu menghasilkan pundi-pundi jutaan rupiah. Ayam kalkun hias kini sedang digandrungi warga Palembang, menjadi peluang untuk mendulang cuan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan Zulfadli, seorang dosen ekonomi di Palembang, Sumatera Selatan. Zulfadli memiliki berbagai varian ayam kalkun hias seperti blue shirt, black spanish, dan white holland. Ayam kalkun hias ini dipelihara di halaman belakang rumahnya. Nah, untuk perawatan ayam yang satu ini cukup mudah kok, yakni dengan memberi pakan dedek dicampur dengan kangkung atau sayur lainnya sebanyak 2 kali sehari. Untuk budidaya bisa dengan mengeram telur selama 28 hari atau dengan inkubator. Ayam kalkun akan dijual mulai dari 50 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah, sementara untuk sepasang dewasa bisa hingga 1,5 juta rupiah. Kalau umur-umur di bawah sebulan itu berkisar antara 50 sampai 100 ribu ya per ekor ya. Kalau udah besar pak? Kalau udah dewasa ya sekitar, kalau sepasangnya sekitar 750 sampai 800. Tapi untuk jenis tertentu itu lebih mahal. Contoh yang abu-abu itu namanya blue slate itu bisa-bisa 1,2 juta rupiah. Yang black Spanish kalau yang isam total itu bisa-bisa 1,5 juta rupiah itu pasang. Ya, dalam sebulannya Zulfadli bisa menghasilkan cuan paling sedikit 3 juta rupiah. Para pelanggan pun sering datang ke sini untuk mengambil ayam kalkun hias untuk membudidayakan atau menjual kembali. Dari Balembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews melaporkan.